Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Kak Hansen Frebiansyah selaku BMKM Universitas Sriwijaya, yang terhormat kepada Kak Harit selaku pembicara kita pada hari ini, dan yang terhormat peserta webinar dan rekan-rekan SPA sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan uji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi harmat dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Student and Graduate Series, How to Get a Product Management Job. Wah, cocok sekali nih dengan teman-teman yang ingin tahu bagaimana rasanya bekerja sebagai product management, atau ingin mengetahui role product manager di suatu perusahaan. Acara ini merupakan acara seri kedua dari serangkaian webinar diselanggarakan oleh Apiari, Ghost to Campus, yang kali ini bekerja dengan Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kesempatan dan kolaborasinya Universitas Sriwijaya. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kedua ada icebreaking, lalu ketiga ada sambutan dari BMKM Universitas Sriwijaya, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan memasuki inti acara yaitu pemabaran materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pastikan teman-teman mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, karena selain pembicara akan membawakan materi yang benar-benar bagus dan bermanfaat sekali, selain itu juga akan ada absensi di pertengahan atau akhir acara. Jadi stay tune ya teman-teman. Oke, agar kita semua semangat di Sabtu pagi ini, tetap produktif meski di weekend, namun tetap suasana santai, yuk kita mulai acara ini dengan sebuah icebreaking terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, yuk langsung buka aja link chatnya, linkmenti.com-nya di kolom chat. Apakah sudah bisa dibuka oleh teman-teman? Yuk, langsung aja diisi. Wow, udah ada yang satu yang menjawab. Kalau kamu mau melamar, apa yang paling kamu incar dari perusahaan? Nah, biasa kan mungkin banyak orang berpikir hanya gaji dan bonus itu. Tapi bisa aja banyak lagi jawaban lain dari teman-teman. Nah, penasaran nih, wah, udah ada dua yang jawabnya gaji dan bonus. Wah, udah ada tiga. Sepertinya memang menjadi minat utama ya, pertimbangan utama dari teman-teman. Yuk, guys. Boleh biar kita santai sedikit, ikut untuk menjawab juga polling-nya. Wah, sepertinya sejak ini masih ada yang banyak pilihnya gaji dan bonus ya. Tidak ada yang pilih ketersediaan cuti. Oke, lingkungan yang mendukung mulai mengejar. Karena banyak juga ya teman-teman, kalau misalkan di Instagram, banyak yang mengatakan bahwa terkadang ada lingkungan kerja yang mungkin toxic, tapi ada yang friendly. Oke. Oke, ada yang baru lagi, kantor yang enak. Wah, ada komen dari kata Kak Harits, cuti lebih dari 20 per tahun itu asik loh guys. Wah, ada yang bisa cutinya lebih dari 20 kali per tahun. Kayak perusahaan impian sekali itu ya. Bercanda. Oke, teman-teman. Polling akan ditutup pada satu menit lagi. Oke, wah asik sekali ya teman-teman. Sering sekali kita lelah dalam belajar atau bekerja saat mempersiapkan karya impian kita. Namun kita perlu mengingat nih teman-teman bahwa proses tidak ada yang instan dan setiap hasil pasti akan menghasilkan, tidak akan mengkhianati itu. Nah, agar sudah dilihat bahwa Kak Hansen selaku BMKM dari Universitas Sriwijaya sudah ada di ruang Zoom. Nah, biar teman-teman tambah semangat lagi nih. Tambah semangat lagi, mari kita sambut, acaranya akan dianjukan dengan kata sambutan oleh Kak Hansen Febriyansa selaku BMKM Universitas KM Sriwijaya. Nah, untuk Kak Hansen dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak ya kepada moderator untuk waktu dan kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur atas karya Allah SWT, yang mana pada siang hari ini ya, kita masih diberinya baik sekali nikmat, nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga pada siang hari yang secara ini kita masih bisa melaksanakan agenda dari Aviary Academy, how to get a product management job, yang mana nanti akan dibawakan oleh pembicara kita yang begitu luar biasa, Kak Diki Harits, selaku Associates Product Owner at Cermati.com, seperti itu. Salam serta salam, tak lupa pula, kita aturkan, kita hadiahkan kepada jenjungan Nabi Bersir kita, bagi Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita bisa menjadi pengesunannya sampai akhir zaman. Amin. Sedikit yang ingin saya sampaikan, pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh segena panitia yang telah menyiapkan agenda ini, yang begitu luar biasa. Semoga agenda ini bisa berjalan sampai lancar, sampai selesai. Dan terima kasih juga kepada segenap audiens yang di saat orang lain sibuk untuk bermalas-malasan, sibuk untuk berbahan, namun teman-teman audiens tetap produktif dengan mengikuti agenda-agenda semacam ini. Dan insya Allah agenda ini positif buat teman-teman sekalian. Kemudian juga selamat datang kepada pembicara, Kak Diki Harits, di agenda ini. Seperti inilah bagaimana nuansa ketika bertemu dengan mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan barangkali mungkin ada masyarakat umum yang juga bergabung di agenda kita pada siang hari ini. Sedikit saya mengulik, mengulik apa namanya, profil profil daripada Aviary Academy ini, bahwasannya memang Aviary Academy ini membantu orang, membantu orang-orang mulai dan mengembangkan karir mereka dalam manajemen produk melalui beberapa program, seperti program pelatihan berbasis kelompok, kemudian juga agenda-agenda mingguan, jaringan karir, dan juga produk-produk yang mungkin nantinya mendukung masyarakat. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwasannya tujuan daripada acara ini adalah karena di zaman sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang masih bingung, bingung terkait jalur karir mana sih yang harus kita ambil. Kemudian juga penyebabnya adalah terkadang kita itu tidak tahu semua pilihan karir atau mungkin kita tidak tahu jalur karir mana sih yang paling cocok dengan kita, seperti itu. Oleh karena itu webinar hari ini ditargetkan untuk mahasiswa, untuk mahasiswa dan juga mungkin pemuda-pemuda yang juga ikut bergabung pada agenda hari ini. Atau mungkin ada juga orang tua ataupun masyarakat secara umum yang mungkin tergabung di hari ini supaya kemudian mengetahui lebih banyak tentang manfaat dan bagaimana rasanya bekerja sebagai manajer produk atau mungkin orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen produk dan juga membantu kita mendapatkan kejelasan tentang karir mana sih yang cocok dengan kita, seperti itu. penting juga bagi kita bagi kita para pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa dan juga kita juga yang katanya generasi penerus bangsa yang memiliki minat dalam bidang manajemen terutama dalam hal ini manajemen produk. Menurut saya hal ini berlaku juga bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk terjun di dunia bisnis ataupun di dunia usaha seperti itu. Terutama di zaman sekarang ini produk manajer menjadi salah satu karir ataupun role yang mulai banyak diminati oleh kalangan masyarakat bukan hanya golongan tua akan tetapi termasuk juga golongan pemuda mahasiswa atau mungkin anak SMA dan juga yang lainnya seperti itu. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketertarikan hanyalah sebatas ketertarikan jika tidak diiringi niat dan tekad untuk menjadi seorang produk manajer yang handal atau orang yang memiliki kemampuan di bidang manajemen produk seperti itu. Oleh karena itu selain niat dan tekad yang harus kita persiapkan kita juga harus mempersiapkan kapasitas diri atau skill dan pengalaman. Nah kemudian muncul pertanyaan terutama untuk orang-orang awam apa sih yang dimaksud dengan manajer produk dan bagaimana cara memanajemen produk dengan baik mengapa manajer produk menjadi salah satu pilihan karir yang terbaik bagi pemuda bagi mahasiswa dan juga bagaimana cara mendapatkan pekerjaan sebagai manajer produk tanpa pengalaman jadi orang yang tanpa pengalaman pengen terjun ke dunia ini. Nah bagaimana caranya? Oleh karena itu inilah momentum yang pas karena itu terhadap seluruh audiens yang hadir hari ini harapannya bisa mengikuti agenda ini sampai dengan selesai dengan khidmat bisa mengambil poin-poin pentingnya terkait apa-apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Saya jamin dan saya pasti sangat luar biasa nantinya yang akan disampaikan oleh pembicaraan nantinya seperti itu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf pada Tuhan saya mohon ampun saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih banget Kak Hansen untuk kata sambutannya bikin kita semua tambah semangat betul banget ya kalau misalkan keinginan tanpa aksi tanpa tindakan hanya akan menjadi sebatas keinginan saja terutama bagi banyak mahasiswa banyak yang pasti bingung juga produk manajemen itu apa karena produk manajemen belum ada pelajarannya di perkuliahan baik jurusan manapun jadi kesempatan bagus sekali bagi teman-teman untuk lebih kenal lagi mengenai produk manajemen itu seperti apa nah pasti teman-teman sudah icebreaking tadi terus sudah mendengar kata sambutan dari Kak Hansen pasti semangatnya ada menggebu-gebu banget nih memikirkan masa depan karir ke depannya dan tidak sabar untuk mulai beraksi untuk mempersiapkan karir di masa depannya namun sebelum memasuki inti acara kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi nah untuk para peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera kalian jika tidak berhalangan dan untuk operator agar bersiap untuk mengambil foto session ini yuk teman-teman langsung aja buka kamera kalian untuk foto session wah bisa dilihat sudah banyak ya teman-teman yang mulai on on camera kalau ada background akan baru sekali tapi kalau gak ada background juga it's okay teman-teman yuk teman-teman dan operator untuk bersiap akan ditunggu untuk satu menit lagi untuk teman-teman mungkin persiapkan mungkin ada yang mau cuci mu kali dulu karena ini masih pagi namun keren sekali teman-teman di pagi-pagi akhir weekend ini masih haus mencari ilmu sebagai mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa jika untuk sesi dokumentasi dan jika operator sudah bersiap oke mungkin akan operator akan mulai mengambil fotonya pose dulu teman-teman akan diambil mungkin silahkan Kak Cheryl ada dua slide kita ambil slide pertama dulu 1 2 3 oke lagi 1 2 3 oke 1 2 3 lagi 1 2 oke terima kasih Kak Cheryl wah kelihatan banget dari wajah teman-teman sekalian semuanya juga ada antusias dan semangat sekali nah sesi foto bersama selesai karena teman-teman juga pasti sudah tidak sabar lagi nih terutama pembicara kita yang merupakan seorang produk owner di sebuah perusahaan dan pasti materinya juga sangat bagus sekali nah memasuki selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab untuk sisa kelanjutan acara akan dipandu oleh moderator yaitu Kak Kadinda untuk Kak Kadinda panggung dipersilahkan terima kasih kepada Kak Vincent selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada aku untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini baik pertama-tama aku juga mau nyapan kepada seluruh peserta yang sudah hadir sabtu-sabtu gini mendung enak banget kan buat tidur tapi kalian lebih milih untuk ngikutin acara ini untuk kalian juga untuk ke depannya aku sangat apresiasi untuk pagi hari ini jadi di pagi yang menurut ini juga aku harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali yaitu how to get a product management job dan kita juga akan membahas tema ini dari pembicara yang sangat luar biasa yaitu ada Kak Diki Haris jadi Kak Diki Haris ini merupakan associate product owner dari cermati.com jadi buat kalian yang belum tahu nih apa tuh cermati.com itu merupakan suatu platform financial service yang menyediakan asuransi pay letter pinjaman pengaturan keuangan serta edukasi dan tentunya baik jadi pertama-tama aku mau nyapa dulu nih speaker kita pada pagi hari ini halo Kak Haris halo suara kan jelas ya jelas kok jadi gimana nih Kak kabarnya baik-baik Alhamdulillah gimana yang lain semoga sehat ya Alhamdulillah aku juga sehat jadi apakah Kak Haris sudah siap nih buat kasih materi yang sangat menarik ke teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini siap banget dong pastinya teman-teman unsri udah semangat banget kayaknya pagi-pagi sabtu masih mau belajar gitu keren banget sih ya mantap banget nih apresiasi buat teman-teman yang pagi-pagi udah mau hadir ya oke aku juga mau ingetin nih kepada teman-teman untuk stay sampai akhir dah karena ada akan ada penyampaian materi dari Kak Haris dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi introduksing APRI dan buat teman-teman juga nanti di akhir acara akan dilanjutkan sesi diskusi dan untuk itu bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa untuk nanya di chatbox di chat zoom yang udah tersedia ya oke baik jadi tanpa berlama-lama lagi untuk Kak Haris waktu dan tempat aku persilahkan oke thank you so much ya Dinda wait let me share screen screen apa udah kelihatan sudah kak sudah ya oke baik selamat pagi teman-teman semuanya thank you so much udah join hari ini masih semangat pagi-pagi Sabtu kayak gini kalau di Jakarta lagi mendung banget nih jadi wow enak banget untuk tidur sebenarnya tapi teman-teman milih untuk belajar lagi di hari Sabtu ini dan itu keren banget sih semangatnya gue apresiat banget nah jadi hari ini kita mau bahas terkait how to get a PM job tapi aku mau garis bawahi lebih ke with no experience karena aku sendiri juga mulai PM job dari yang bener-bener no experience tanpa internship gitu dan langsung bisa dapet full-time product manager role gitu nah untuk agendanya sendiri yang pertama nanti ada perkenalan sedikit terkait tentang diriku gitu sama perjalanan karirku juga terus sorry yang kedua kita akan bahas terkait tech company dan karir option ada pilihan karir apa aja sih untuk bisa berkarir di tech company dan aku ngefokusin pilihan karir yang sedikit ngoding atau bahkan gak ada ngodingnya sama sekali gitu karena mungkin kalau aku sendiri backgroundnya bukan IT jadi emang membawainnya gak pakai coding-codingan gitu aku milih yang less code banget lah terus untuk agenda yang ketiga dari pilihan karir option yang tadi apakah product manager adalah the best option gitu untuk site ini dan pilihan keempat adalah gimana sih caranya kita dapat pekerjaan sebagai product manager tanpa pengalaman sebelumnya nah itu agendanya nah mungkin sebelum mulai aku ada sedikit quotes nih dari Marisa Mayer bagi yang belum tahu Marisa Mayer itu adalah ex-CEO dari Yahoo jadi dia ex-CEO dari Yahoo di tahun 2012 sampai tahun 2017 terus Marisa Mayer ini juga first female engineer-nya di Google jadi engineer wanita pertama di Google dan termasuk 20 karyawan pertama di Google gitu jadi si Marisa Mayer ini emang keren banget sih jadi kalau kata si Marisa Mayer find the smartest people you can and surround yourself with them jadi kita tuh harus selalu berkumpul ber-networking dengan orang-orang yang keren-keren yang pinter-pinter karena nantinya itu itu bakal berguna banget untuk kita gitu either kita dapat ilmu dari dia atau kita bisa dapat bantuan dari dia juga gitu nah join APRI community itu udah keren banget sih nanti bisa kalau bagi yang mau terjun ke dunia product management iklan dulu oke sebelum masuk mungkin aku pengen tanya dulu dong sebelum introduction kali ya teman-teman disini pada dari jurusan apa aja kalau boleh tahu boleh tulis di kolom chat yuk yuk satu menit aku tunggu ya boleh ditulis di kolom chat teman-teman dari jurusan apa aja biar bisa enak nih membawainnya wow oke ada yang dari management gizi masyarakat administrasi publik informatika kemaksudan masyarakat hukum apsitek pg paut perikanan IT tapi gak terlalu bisa coding wow welcome administrasi publik oke oke beragam ya berarti ya ada yang dari IT dari non-IT juga ada oke menarik menarik teman-teman sip sip thank you semuanya kita lanjut dulu ya berarti oke selanjutnya adalah pengenalan mungkin terkait eh tentang diriku oke kenalin semuanya nama aku Diki Haritz Zairul tapi lebih sering dipanggil Haritz currently aku product owner di Cermati Vintech Group itu nge-handle business to business to consumer B2B2C sama BAS itu banking as a service aku nge-handle produk itu sekarang nah kalau backgroundku sendiri di tahun 2015 aku ambil industrial engineering di UGM lalu lulusnya tuh pas pandemi pas banget pandemi dan akhirnya agak susah dapet job waktu itu jadi aku terpaksa ngambil apapun yang ada waktu itu aku ngambil bisnis analis di VRB consultant itu adalah consultant perusahaan air gitu kayak PDAM tapi ini consultant nah itu sekitar 1,5 tahun aku di VRB consultant dengan berbekal ilmu consulting dan aku belajar di APRI nah 2021 aku belajar di PM Training Student APRI Academy di angkatan pertama nih aku lulusan angkatan pertama di PM Training Student lalu 2021 tuh di akhir ya dari Oktober sampai Desember nah pas banget Januarinya aku berhasil dapetin pekerjaan di Cermatif Intech Group nah itu sebagai associate product owner nah selain itu juga aku jadi program lead di untuk komunitinya APRI Academy sekarang kebetulan diminta dari APRI untuk membantu-bantu untuk membangun komunitasnya APRI Product Community gitu itu sedikit perkenalan dari aku mungkin tadi juga Cermati udah dijelasin ya sama Dinda kalau ya Cermati kalau yang kita sebagai orang awam lihat itu bisa dilihat sebagai apa ya marketplace-nya produk finansial jadi kalau kalian mau nyari insurance kalian mau cari pinjaman kalian mau cari produk-produk keuangan lainnya deh produk-produk finansial nah bisa tuh gotucermati.com nah selain Cermati ada grupnya itu juga Indodana mungkin kalau Indodana juga teman-teman udah sering denger juga Indodana tuh adalah operator gitu ya kompetitornya Kredivo nah tapi banyak yang belum tahu juga kalau Cermati di belakangnya itu lebih banyak ke business-to-business instead ke customer jadi emang banyak bisnisnya Cermati itu yang gak kelihatan dia ngebangun infrastructure teknologinya untuk banking gitu nah kebetulan aku ngerjain di bagian situ nih di B2B2C banking as a service nah itu mungkin sedikit perkenalan dari aku oke aku lanjut ya nah sebelum kita masuk ke topik utama terkait product management atau product manager mungkin kita lebih bagus karena banyak dari teman-teman juga yang dari non-IT kita harus tahu dulu dong tech company itu apa gitu nah coba teman-teman mungkin bisa bantu tulis di kolom chat apa sih tech company itu menurut kalian singkat aja ayo 1 menit aku tunggu ya apa itu tech company menurut teman-teman semuanya boleh tulis di kolom chat ya yuk 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 ada yang menulis company yang pakai aplikasi oh oke kita tampung dulu company yang pakai aplikasi ada lagi mungkin tech company itu apa dari namanya harusnya gampang ya perusahaan teknologi perusahaan pengembang teknologi oke tech company itu company yang berhubungan dengan bidang teknologi buat aplikasi gitu oke company yang bergerak di bidang teknologi yes of course betul ada lagi ada lagi oke mungkin segitu dulu ya betul sekali sih teman-teman semuanya teknologi tech company itu adalah ya perusahaan yang bergerak di teknologi yang fokusnya ngembangin teknologi nah teknologi itu sendiri apa aja sih kayak kata tadi Vincent teknologi itu bisa berupa aplikasi tapi gak cuma aplikasi loh Apple itu bisa dibilang tech company karena dia ngejual produk teknologi berupa handphone dan handphone itu bukan aplikasi kan dia hardware dan di dalamnya juga ada sistem operasi dan lain-lain nah seperti itu juga bisa dibilang tech company gitu jadi bener tech company itu adalah tech company yang menjual produknya itu berupa solusi teknologi solusi teknologi itu bisa berupa software hardware atau bahkan infrastructure kayak yang aku kerjain sekarang infrastrukturnya IT gitu nah jadi beragam deh tech company sendiri walaupun banyak perdebatan ya ada yang bilang kayak ah Gojek bukan tech company itu mah taksi yang di online-in tapi ya apapun itu mereka berhasil menjual taksi yang di online-in itu atau ojek yang di online-in itu menjadi sebuah solusi teknologi bagi masyarakat dan itu bener-bener nge-solve problem masyarakat gitu yes tech company udah kita lanjut nah pros and cons working in tech company gitu nah apa sih kelebihan dan kekurangan yang bekerja di tech company atau startup gitu ya karena most most of them most of tech company itu ya mulanya masih startup masih mulai tahun 2015 ke atas gitu nah kita mulai dari prosnya dulu ya kali ya pros yang pertama yang bisa aku notes itu adalah dia fleksibel tapi fleksibel ini bukan apa ya bukan cuma jam kerjanya yang fleksibel ya kadang ada juga yang jam kerjanya gak fleksibel gitu yang nuntut harus ya 9 to 5 9 to 6 gitu 9 sampai 5 atau 9 sampai 6 nah fleksibel disini aku bisa bilang in terms of communication jadi communicationnya itu gak kaku sama sekali kalau di tech company kayak yaudah kalau sama yang senior santai aja gitu asal emang kita punya value dan kita bisa mempertahankan ide kita ya go with it gitu aman gak harus sungkan gak harus ini gak harus itu jadi asiknya itu menurut gue adalah di communicationnya dan satu lagi fleksibelnya adalah how far you wanna go how far you wanna go ini I mean kayak kalau kamu masuk di tech company yang tepat kamu bisa berkembang sampai entah berapapun karena kamu bener-bener di recognize dan bener-bener di appreciate jadi kamu bisa berkarir sejauh mungkin gak ada batasannya kan mungkin agak berbeda ya kalau misalnya kita join BUMN gitu atau join another company lah yang udah old school atau bukan yang tech company atau bukan startup gitu nah pasti kan mungkin ada mentoknya karirnya dimana gitu-gitu nah kalau di tech company sendiri selama kamu stand out selama kamu punya value gitu untuk company ini pasti kamu bisa ini nih bisa push terus walaupun kamu masih mudah banget mungkin nah selain fleksibel every contributions matter nah ini berkaitan juga sama how far you wanna go jadi semua kontribusi kamu tuh bakal direkognisi gitu bakal di apa ya bakal dilihat lah bakal di appreciate oleh company nah selain itu prosnya juga competitive and fast-paced environment nah ini bagi orang-orang yang kalau sukanya tercambuk dulu baru jalan ini enak banget disini karena orang-orangnya semuanya kompetitif nih biasanya di tech company tapi kompetitif dalam artian positif ya jadi emang mau nonjolin value-nya masing-masing gitu dan fast-paced nah fast-paced ini mungkin sebagian orang ini jadi cons sih kalau aku sendiri sebelumnya kerja di company biasa itu agak kewalahan juga awalnya menjadi fast-paced environment tapi ya alam berlaun bisa sih pasti nah satu lagi yang terakhir good benefit package biasanya ini tergantung company tapi kalau kamu milih company yang tepat pasti bakal dapat gaji bonus dan lain-lain yang mantep deh pokoknya kita beralih ke consnya dulu ya nah kalau consnya tadi yang aku bilang fast-paced nah fast-paced ini mungkin bagi sebagian orang juga cons gitu bagi sebagian orang mungkin aduh agak susah nih untuk bergerak cepat untuk kerjaannya harus cepat semuanya gitu tapi ya setelah aku masuk juga sebenarnya nggak secepat gitu juga kita masih bisa kok kalau misalnya kita mau nah ini persis kayak kata mas Hansen tadi kalau mau cuma mau ya nggak akan jadi apa-apa tanpa diiringin action nah ini juga kalau kita emang bener-bener mau cemplung di tech company atau di product management ya yaudah kita belajar abis-abisan aja untuk adapt nah ini balik lagi ke yang course nomor 2 mas adapt quickly nah mungkin bagi sebagian orang ada yang nggak suka adaptasi terlalu cepat tapi kalau di tech company ya kamu harus adaptasi terlalu cepat harus cepat adaptasi dan kalau pindah tech company maka bisa adaptasi yang berbeda lagi gitu terus unclear career path in several company jadi ada career path yang ada beberapa company yang career pathnya tuh nggak jelas gitu jadi hati-hati kalau misalnya milih tech company yang mungkin belum terlalu mature atau belum terlalu baru-baru start banget lah ya bahkan yang udah mature aja kemarin kita denger banyak yang lay off juga ya tapi yaudah kita nggak usah bahas itu hari ini dan concentra itu ready to do extra miles jadi selain kita harus fast pace terus bisa adapt quickly kita juga harus rela willingly untuk extra miles gitu kadang ada beberapa responsible yang mau nggak mau kita ambil karena orangnya belum ada yang untuk ngelakuin itu gitu nah pilihan karirnya apa aja sih pilihan karir pertama itu yang aku saranin untuk yang less code ya untuk yang lebih sedikit ngoding itu adalah product manager atau product owner nah product manager atau product owner ini nanti kita bakal bahas lebih lanjut jadi gue nggak terlalu bahas di sini terus pilihan kedua adalah quality assurance atau software tester nah software tester ini kita atau kamu bisa mulai berkarir sebagai software tester manual jadi software tester ini role-nya adalah untuk ngetes software atau ngetes aplikasi yang udah dibuat oleh team engineering atau team dev nah team engineering ini udah ngoding udah buat aplikasinya udah diselesaikan front end-nya baru si team software tester ini ngetes software-nya udah pass belum ada janti dia ada buat test case ada buat eh ada buat test case terus mereka mengacu ke test case itu oh yang ini lulus oh yang ini lulus oh yang ini udah pass lah udah bisa dikasih ke user gitu nah itu bisa berkarir juga tuh disitu untuk yang manual software tester dulu nanti ke depannya ada automation software atau automation quality assurance itu nanti yang mungkin agak sedikit ngoding gitu nah lanjutnya lagi pilihannya adalah UI UX designer nah ini udah sering mungkin teman-teman denger ya user interface sama user experience designer jadi mereka ini orang-orang yang dari awal nge-research dulu nih ke usernya gimana sih ngebangun desain yang bagus desain aplikasi yang bagus yang bagus ini bukan artian estetik aja tapi yang juga mudah digunakan nah itu UI versus UX nanti teman-teman bisa cari sendiri terkait ini biar sama-sama belajar juga nah pilihan lainnya tuh ada business analyst ada business analyst ada product analyst ada technical writer nah sebenarnya ini akarnya tuh mungkin dari technical writer dulu technical writer ini orang yang menuliskan apa ya spesifikasi atau requirement dari engineer dan bisa dimengerti oleh user awam gitu nah kalau business analyst sendiri itu adalah mungkin orang yang menjebatani antara di engineer dengan dengan user gitu jadi kayak user atau sisi bisnis lah ya sisi bisnis kita bilang sisi bisnis itu maunya apa nanti dia bilang ke engineer oh kita harus buat ini 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 nah nanti baru dibantu oleh bersama-sama dengan product owner untuk ngeksekusinya nah mungkin kalau di company yang udah mature kayak gitu tuh yang udah ada product manager sama udah ada business analystnya nah itu pilihannya terus satu lagi yang ini udah sering banget denger pastinya SEO specialist search engine optimization specialist dan digital marketing nah ini juga banyak ya pilih apa ya pencabangan karirnya gitu dari sini dan ini juga promising banget sebenarnya selain product manager dan product owner teman-teman bisa nyari sendiri mana yang cocok sebagai teman-teman nah kita masuk nih ke topik utamanya apa sih itu product manager aku mau tau dong dari teman-teman teman-teman yang mungkin udah pernah tau udah pernah denger produk manager yang kalian tau itu apa sih sebenarnya gitu boleh tolong tulis di kolom chat ya aku tunggu 1 menit go 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 yuk biar semangat satunya biar aku gak ngomong sendiri kan kasian satu kalimat aja apa itu product manager yang kalian tau gitu ada yang menulis ada yang menulis bertanggung jawab atas suatu product oke betul selain namanya berarti manage product jadi tugasnya manage end to end product oke traffic manager tuh yang bikin ide product mantap yang bikin ide product juga orang yang bertanggung jawab atas product betul banget ada lagi ada lagi role yang manage all product development wow bener banget yang juga yes oke teman-teman kayaknya udah bener semua nih jawabannya nih jadi betul product manager tuh orang yang bertanggung jawab atas sebuah product baik productnya yang belum dibikin yang masih belum ada jadi kita cari idenya dulu atau mungkin yang udah ada dan kita ngebantu proses developmentnya gitu nah bagi yang nah ini mari sama air lagi nih aku hari ini banyakan pake quotes yang mari sama air product management really is the fusion between technology technology I mean kayak what engineers do dan business life business life ini bisa dari user dan revenue business nah jadi ini perpaduan product management ini orang yang harus ngerti dari sisi user tuh maunya apa terus bisa ditranslate ke sisi bisnis bisa gak ngasih revenue terus bisa gak di iniin bisa gak di develop bisa gak dibuat dari sisi teknologi jadi semua product manager itu yang ngepastiin jalannya itu semua jalannya proses pengembangan produk mungkin dari ide sampai ke proses launchingnya launching semua produk gitu nah ini mungkin kalau diagram ini bagi teman-teman yang udah sempat belajar-belajar produk bakal sering banget lihat ini nih UX UX itu user ya user experience tech sama business nah ini kayak yang aku bilang tadi product management itu bener-bener ada di tengah-tengahnya dari si sisi user sisi bisnis sama sisi technya nah mungkin gampangnya gini nih kalau product manager kalian sadar gak sih kalau misalnya di aplikasi yang kalian pakai misalnya apa ya Ojek gitu atau Tokopedia itu kan pasti ada perubahan-perubahan gitu ya di aplikasinya kadang kalian kayak Tokopedia deh menu transaksinya dulunya gak di bawah dulunya ada di atas kanan sekarang tiba-tiba dipindahin semuanya ke bawah saja di satu menu transaksi sendiri nah itu tuh keputusan-keputusan itu tuh product manager yang ngambil gitu kenapa harus dipindahin mungkin berdasarkan kebanyakan user mereka bingung cari menu transaksi dimana jadi mereka pindahin ke bagian bawah biar gampang dilihat gitu nah itu tuh keputusan product manager yang memutusin terus ya itu keputusan product manager yang untuk mindahin tersebut dan proses pengembangannya juga itu product manager yang mengiringi yang apa ya yang nurture lah dari ide sampai produk tersebut launch gitu nah contoh produknya dari product manager tuh yang paling gampang lagi tuh yang ngesolve customer pain atau user pain banget itu adalah Netflix sih jadi Netflix itu kalau kalian sadar pas udah nonton Netflix di awal gak berapa lama ada tulisan button skip intro nah itu kan sebenarnya kadang kan sebagian orang atau kita kan gak mau ngeliat intronya gitu jadi pengen langsung nonton aja nah itu emang itu ngesolve problem banget dan itu ternyata banyak diikutin oleh platform video player lainnya gitu nah itu salah satu contoh produknya dari seorang product manager yang ngesolve customer problem nah jadi kalau aku bilang product manager itu adalah orang yang own the product kayak teman-teman bilang tadi yang memanage atau yang own the product yang memiliki produk tersebut dan dia nurture dia rawat dia kembangin dari kecil dari gak ada bahkan sampai masanya the end selesainya dia jadi kadang kan semua produk juga gak lancar-lancar aja ya kita harus nge-terminate ketika udah gak ada lagi usernya gitu nah itu termasuk sampai situ tuh product manager yang ambil keputusan untuk oke kita terminate aja itu teman-teman terkait product manager atau product owner ini sebenarnya dua role yang sama ya nanti aku jelasin lagi sedikit terkait ini next nah ini apakah PM itu adalah the best career option dari berbagai macam pilihan karir yang tadi aku sebutin di depan apakah PM itu bener-bener the best career option oh iya ada kucing sorry nah nah yang pertama alasannya adalah kenapa PM itu jadi the best career option karena yang pertama number of tech company is growing rapidly jadi number of tech company itu pertumbuhannya cepat banget lihat aja dari tahun 2015 sampai sekarang udah berapa banyak tech company mau tech company yang dari financial ada yang dari investasi ada yang dari trade hailing ada yang dari marketplace gitu udah banyak banget kan nah seiring perkembangannya si tech company ini itu udah pasti bakal banyak dibutuhkan product manager kenapa? karena tech company ini pasti bakal ngebuat banyak produk gitu loh nah menurut si Glassdoor Glassdoor itu situs review gaji ya awalnya dan menurut Glassdoor di tahun 2020 product manager itu jadi the most wanted job di tahun 2020 dan dia nge-state kalau emang di in the past 5 years di 5 tahun terakhir udah growing rapidly banget terutama di US ya nah kalau di US aja growing rapidly banget kalau di kita pasti bakal lagging sih cuma ya ke depannya berarti kita masih panjang lagi ini nafasnya untuk berkarir di dunia tech company khususnya di product management gitu nah kenapa yang kedua adalah kenapa jadi the best career option juga karena gak perlu specific background jadi kamu bisa dari datang dari jurusan apapun dan asal kamu mau ya kayak kata Mas Hansen tadi asal kita ada niat dan diiringin dengan action itu kita pasti bisa nih masuk ke product management aku sendiri jurusanku di teknik industri sebenarnya bukan gak cocok ya sebenarnya banyak yang dipelajarin di industri yang bisa dimasukin ke dunia product management cuma ya tetep aja aku harus banyak belajar lagi karena aku harus belajar terkait istilah-istilah di dunia teknologi di dunia tech gitu istilah-istilahnya engineer gitu karena aku bukan orang IT backgroundnya bukan engineer dan banyak lagi deh yang aku harus pelajarin gitu nah jadi walaupun gak butuh walaupun gak butuh spesifik background apapun spesifik pendidikan apapun tapi kita juga perlu banyak belajar lagi itu harus di teknologi teman-teman nah kenapa lagi dia PM disebut sebagai the best career option karena good benefit to salary yes bener ini di Indonesia mulai kalau di company-company yang udah tech company yang agak mature gitu yang mungkin ya unicorn misalnya nah product manager atau product owner ya udah bisa dibilang benefitnya bagus-bagus deh pokoknya dan bonusnya juga wow banyak deh gak 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 cuma kerja di apa ya misalnya perusahaan otomotif yang bonusnya banyak tapi ternyata di perusahaan tech juga sekarang bonusnya makin banyak lagi nih gitu nah selain itu alasan jadi the best career option karena PM itu able to learn many skills jadi kita punya kesempatan untuk belajar banyak skills nah skills apa aja nah termasuk skills engineer kita udah bisa pelajarin juga skillnya quality assurance kita bisa pelajarin juga skillnya business kita bisa pelajarin juga skillnya UI UX kita bisa pelajarin juga bukan bisa tapi mau gak mau kita harus belajar karena kita harus ngerti terkait itu untuk membangun produk kita walaupun kita bukan orang yang mengeksekusinya jadi sekedar ngerti untuk mengarahin teman-teman dari tim dev tim QA tim UI UX untuk ngembangin sesuai apa yang kita harapkan gitu nah alasan lainnya tadi great career prospect ini tadi aku jelasin di point 1 juga number of tech companies growing rapidly dan great career prospect karena emang tech company-nya masih growing terus sampai sekarang dan yang terakhir ada nah ini yang menarik nih WFA opportunity work from anywhere mungkin ada teman-teman yang lebih suka ya work from office ya WFO ya tapi kalau aku pribadi aku lebih suka WFA nih work from anywhere jadi kalau mau ke office ya silahkan kalau mau dari luar mau dari Bali mau dari mana-mana juga silahkan nah enaknya di tech company adalah ada chance besar kamu bisa dapetin tech company dan sebagai product manager untuk bisa work from anywhere gitu nah tadi kita udah bahas hal-hal bagusnya nih jadi PM tapi kalau menurutku kita juga perlu tahu hal-hal yang harus di-take notes sebelum kita mau masuk terjun ke dunia PM karena mungkin product manager bisa datang dari background apapun tapi mungkin gak semua orang bisa fit untuk belajar sebagai product manager gitu nah yang pertama kita harus take notes adalah kalau kita mau terjun ke PM kita harus benar-benar mau untuk belajar apapun jadi harus ada eagerness to learn anything karena kalau enggak ya kita ya stop gak jadi apa-apa gitu kayak yang Mas Hansen bilang juga tadi ya kalau niat tanpa diiringin action juga gak jadi apa-apa kan sama ini juga berlaku di dunia kerjaan termasuk di dunia product manager jadi kita harus benar-benar belajar apapun itu dari awal lagi mungkin terus nah attention to detail ini juga perlu karena PM itu setiap hari banyak banget info dari mana-mana dari engineer dari QA dari business dari UI UX dan kalau kita gak detail kita gak kritis juga kita bakal susah nih untuk nyaring-nyaring infonya mana yang penting mana yang enggak terus hasilnya kita sebagai product manager bakal bisa ngambil keputusan yang salah gitu nah ini juga harus di take notes ini sebenarnya bisa di asas sih attention to detail aku sendiri orangnya dulu gak detail banget tapi mau gak mau setelah terjun di dunia product oh iya aku cari cara nih gimana caranya biar aku bisa jadi orang yang detail banget untuk tau semuanya nah yang ketiga adalah kalau udah mau jadi PM kamu harus siap nih untuk komunikasi setiap saat meeting setiap saat itu kalender penuh tuh meeting semua nanti nah itu kalau mungkin ada orang yang apa ya kalau kita bilang introversion introversion mungkin yang kurang apa ya agak-agak susah juga untuk komunikasi setiap saat nah mungkin kayak aku juga introversion sih introvert ya dan ya tapi karena aku emang ada tekat untuk jadi product manager dan pengen jadi product manager yang baik yang bagus yang keren yang hebat nah aku mau gak mau harus ngalahin itu ngalahin apa ya bukan ketidakmampuan tapi ketidaksukaan aku terhadap komunikasi setiap saat itu jadi ya sekarang kalau agendaku setiap dari pagi sampai jam 1 jam 2 gitu pasti itu full meeting ngomong sama orang terus nah itu kalian harus jadi concern juga tuh kalau misalnya mau masuk ke PM tapi itu bisa di asahlah nah yang keempat itu ada context switching context switching ini apa maksudnya ini tuh berkaitan sama komunikasi tadi ya jadi misalnya kamu di jam 9 komunikasi sama tim bisnis yang bahasnya tuh terlalu general gitu nah bisa-bisa di jam 10 nya kamu bahas sama team engineer yang terlalu detail gimana cara ngembangin satu button satu tombol di halaman ini gitu nah jadi di kesehariannya di daily nya seorang PM atau PO product manager atau product owner nah itu pasti banyak context switching nih tiba-tiba dari bahas yang big picture banget yang gede banget hal gede banget tiba-tiba kejadi hal yang detail banget nah itu kalian harus ready juga nih tapi itu seru banget sebenernya jadi kita emang bener-bener apa ya jadi spotlight ke semua orang gitu dan kita emang dibutuhin karena ya itu produk kita gitu yang mau kita kembangin sama yang terakhir responsible for failure ini ini paling sering nih dibilang di product manager jadi kalau produk itu sukses produk manajernya gak dilihat tapi timnya yang dilihat atau company-nya yang dilihat tapi ketika sebuah produk itu gagal nah itu yang dicari itu produk manajernya pasti dia yang disalahin bukan timnya bukan company-nya produk manajernya itu yang disalahin oh ya ini nih dia salah ngambil keputusan oh ini nih dia salah ini salah itu ya ada aja lah salahnya nah kita harus siap juga tuh sama kita harus siap bertanggung jawab untuk kegagalan tersebut gitu tapi ini menarik sih jadi kita terpacu untuk membuat suatu produk yang bener-bener bisa sukses gitu oke itu tadi kita udah bahas kenapa PM jadi base option dan apa yang harus diperhatikan ketika kita mau jadi PM lanjut ini ke materi terakhir harusnya gimana sih cara dapetin pekerjaan sebagai product manager tanpa pengalaman nah aku sendiri juga bisa dibilang tanpa pengalaman sebelumnya karena aku switch karir dari konsultan dari analis ke product manager nah mungkin kalau yang dengan pengalaman tuh orang-orang yang dengan internship gitu nah apa sih saran-saran ini saran-saran dari aku sih yang aku rangkum dari banyak tempat lah nanti aku bisa tunjukkan referensinya nah yang pertama biar kita bisa apa ya bisa punya sense sebagai product manager kita harus selalu berpikir sebagai PM berpikir layaknya seorang product manager atau layaknya seorang product owner nah kita harus mengubah perspektif kita atau cara pandang kita dalam menggunakan sebuah aplikasi maksudnya gimana nih Ritz mengubah sebuah pandangan kita dalam menggunakan aplikasi maksudnya adalah ketika kita menggunakan sebuah aplikasi atau software nah alih-alih kita cuma gunain doang kita bisa mulai berpikir nih kira-kira apa sih yang bisa di improve atau kita bisa bertanya-tanya ini kenapa sih si product manager-nya naro button-nya disini gitu oh ternyata emang karena ini memudahkan atau misalnya kalau misalnya itu gak memudahkan ya kamu bisa kayak apa ya brainstorm aja mikir-mikir kayak oh harusnya sih button-nya tuh disini nih harusnya disini harusnya disini gitu nah jadi berpikir sebagai product manager gitu jadi kita harus ubah perspektif kita nih dalam gunain aplikasi mulai dari sekarang kalau emang mau jadi product manager nah yang kedua adalah karena teman-teman disini masih kuliah masih di bangku kuliah usahain di berbagai kesempatan terus jadilah seorang leader gitu nah ini penting banget ini dari aku tahun pertama kuliah juga aku berusaha banget untuk ya mau gak mau walaupun aku mungkin gak punya kemampuan disitu tapi ya kita namanya belajar ya dan kuliah itu tempat belajar yang sebenarnya paling nyata yang paling bagus kamu mau jadi leader kalau salah juga gak ada yang nyalahin gitu nah dari leader ini diharapkan kamu bisa ngambil decision atau ngambil keputusan dengan cepat dan bisa nge-solve problems juga nah kalau kamu jadi leader kamu pasti bakal ngalamin dua itu dan di PM di product manager atau di product owner itu juga bakal ngalamin hal yang sama dan bahkan lebih cepat lagi kamu dalam ya dalam satu meeting gitu dalam beberapa detik kamu harus sudah bisa take decision gitu dengan semua informasi yang kamu punya dan diharapkan take decision kamu itu bisa nge-solve problems ya nah belajarnya gimana ya belajarnya tadi kita harus jadi leader di berbagai kesempatan apapun gitu nah yang ketiga caranya untuk dapetin PM job tanpa pengalaman adalah actively participate in any group project nah kalau di kuliah kan kita banyak nih project-project group gitu tugas kelompok dan lain-lain nah usahakan usahakan banget kita harus benar-benar aktif terus selama group project kita tersebut gak cuma jadi leader gak cuma jadi pemimpin kita disini kita mungkin lebih dilatih sebagai followership karena kita gak melulu jadi leader yang baik itu juga harus ngerti followership kita harus juga bisa mengikuti ketika dibutuhkan untuk mengikuti gitu nah dengan kita followership ini juga menunjukkan kalau kamu itu orang yang bisa kolaboratif bisa bekerjasama dengan baik nah disini nih dari sini nanti kalian bisa masukin ke CV kalau oh kalian punya group project ini 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 dan bisa menghasilkan ini 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 nah itu bisa jadi catatan sih catatan bagus untuk recruiter untuk memilih kalian sebagai product manager calon product manager berikutnya gitu nah cara keempat untuk dapetin PM job with no experience khususnya teman-teman yang masih kuliah adalah ambil internship sih ini penting banget ambil internship aku sendiri dari tahun 2017 sudah ngerti product manager tapi aku kayak masih gak yakin gitu untuk ambil internship disitu karena waktu itu aku masih terlalu apa ya kayak aduh aku gak bisa komunikasi ini aku gak bisa ini gak bisa itu aku gak yakin deh bisa masuk product manager tapi setelah sekarang aku baru sadar waduh nyesel juga ya kalau dulu ambil mungkin sekarang jalannya lebih gampang gitu nah ini ambil internship ini penting banget karena ini cara paling gampang untuk kamu buktiin kalau kamu bisa kamu bisa survive kamu bisa berjuang di dunia product management dan biasanya dari hasil internship misalnya 3 bulan atau 6 bulan itu bakal ada hasilnya tuh oke kamu ada hasilnya buat produk berhasil ngedevelop produk ini nah dari berhasil ngedevelop satu produk itu kamu bisa nge-leverage itu ke job-job berikutnya ketika kamu ngambil full-time job berikutnya misalnya di mana gitu Tokopedia misalnya oh iya aku kemarin di intern di Shopee aku berhasil ini nanti Tokopedia bisa bisa ini nih bisa ngelihat kamu oh iya ini kayaknya cocok nih kandidatnya gitu itu tadi poin yang keempat terus poin yang terakhir nah ini penting nih join PM training course atau bootcamp nah aku sendiri orang yang karena gak ikut internship aku mikirnya kayak oh iya kalau aku ambil internship lagi kayaknya gak pas nih karena kemarin aku udah terlanjur nyemplung satu setengah tahun kerja di tempat sebelumnya nah jadi gimana sih caranya bisa aku nge-boost selain ngambil internship gitu nah kebetulan banget waktu itu ada PRI nih PM trainingnya PRI di angkatan pertama nah PM training ini juga sangat ngebantu banget ngebantunya itu gak cuma ini ya gak cuma belajar-belajar hard skillnya aja tapi belajar soft skillnya dan belajar networkingnya juga jadi teman-teman punya komunitas orang-orang yang belajar produk semua dan jadinya kita terkanteng gitu oh iya kita harus lebih bagus nih kita harus lebih oh iya harusnya kayak gini nih product manager jadi bisa kita sendiri pribadi bisa jadi lebih baik lagi belajarnya gitu oh ternyata bukan poin terakhir tadi ada satu poin lagi kickstart your own site project jadi mungkin teman-teman yang berpikiran nih misalnya yaudahlah aku pengen buat startup gitu atau pengen ya gak usah startup lah project apapun bisnis buat coffee shop atau apapun itu nah kamu bisa nih ngemulai itu dan segera dimulai aja dan itu harus dicantumin nanti ketika kalian melamar pekerjaan karena melamar pekerjaan sebagai product manager ya terutama karena itu bisa jadi hal yang baik yang bisa direkognize oleh si rekruter menunjukkan kalau kamu punya inisiatif dan mau untuk take inisiatif tersebut dan melakukan action dari inisiatif tersebut jadi yang gak cuma ngomong doang gitu nah itu penting sih yes itu tadi cara how to get PM job with no experience ada 6 poin itu tadi ya nah mungkin teman-teman bagi teman-teman yang mau fokus berkarir di PM yang mungkin mau belajar lebih juga tentang PM aku ada saranin buku nih Cracking the PM Interview how to land a product manager job in technology nah ini bukunya asik banget sebenarnya asiknya itu karena kita tahu disini dijelasin kalau di company lain di Google di Amazon di Facebook di Apple di Microsoft di Yahoo itu gimana sih environmentnya gimana sih product manager di sana dan ternyata kita bakal lebih luas lagi pandangannya kalau product manager di setiap company itu beda-beda rulesnya gitu jadi gak semuanya sama bahkan ada yang dibilang sama-sama product manager tapi beda gitu ada yang satunya program manager ada yang satu product manager ternyata itu sama gitu role-nya itu beda-beda dan kalian bisa tahu lebih banyak dari buku ini nih ini aku ngendors buku ini jadi gini tapi keren banget sih buku ini dan penting banget karena dia gak cuma ngejawab cara menjawab interview PM tapi kalian juga dibekaliin dari awal nih apa sih product manager kenapa harus jadi product manager bagaimana cara jadi product manager yang bagus skill-skill apa yang dibutuhin semuanya ada disini gitu jadi ini keren banget ya oke ini tadi resource-nya dari deck ini ya ternyata sudah akhir dari presentasinya sip sip thank you semuanya teman-teman mungkin terakhir dari aku PM itu bisa jadi the best career option untuk kalian product manager atau product owner itu bisa jadi the best career option untuk kalian tapi kalian harus ngecek dulu kalian siap gak untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin jarang terlihat dari seorang PM yang tadi aku bilang di things to be concerned kalian siap gak untuk kayak meeting setiap hari komunikasi setiap saat kalian siap gak untuk disalahkan kalau misalnya terjadi kegagalan ya lain-lain lah nah kalau kalian siap untuk itu ya just go with it event kalian gak bisa gitu pada saat ini tapi lambat-lambat kalian bisa kok pasti gitu dan satu hal lagi PM itu kalau kata McKinsey ya McKinsey itu ya top one consultant sekarang PM itu product manager role itu adalah new training ground for next generation of CEO gitu jadi karena product manager ini bener-bener kerjanya menghandle sebuah produk dari awal sampai akhir jadi itu bisa kayak dianggap sebagai seorang CEO gitu loh CEO of the product nah McKinsey sendiri udah nyematkan kalau ini adalah training ground baru atau tempat pelatihan baru sebagai CEO selanjutnya gitu mungkin itu aja dari aku Dinda oke baik